Intro Kita perlu menyampaikan bahwa pada kesempatan ini Tadi sudah disampaikan oleh Manitia bahwa Dalam program kegiatan kita rancang itu membutuhkan anggaran 1 triliun lebih Tapi pada hari kemarin yang tiga kami bicara dengan berbeda Anggaran kita yang tersedia hanya 300 miliaran Sementara yang diinginkan oleh 10 kecamatan Diinginkan oleh masyarakat luas Diinginkan oleh kami juga di DPRD Dan tentu saja pemerintah membutuhkan anggaran sampai 1 triliun lebih Itu artinya bahwa kita perlu berbesar hati Untuk melakukan rasionalisasi program yang kegiatan termasuk anggarannya Sehingga nanti kita menyepakati KKPD ini Atau KKPD ini dengan angka yang tidak sebesar Yang kita rencanakan dari awal Yang kita inginkan dari awal Mohon supaya kita memahami dengan baik Bahwa ada kendala anggaran yang mesti kita pahami Jangan sampai kemuliaan ada semacam pro kontra Atau ada semacam ada yang menilai bahwa dia dianatirikan Dia tidak diperhatikan Tentu saja saya mempunyai pemerintah tidak sedang berpikir demikian Hanya karena anggaran semata-mata yang membuat kita harus melakukan rasionalisasi program kegiatan Termasuk dengan volume Kemarin dalam program Perangus Rembang Ada juga yang dirasionalisasi dari sisi volume Ada yang minta Satu kilo jalan Kita cukup dengan 500 Atau ada yang minta Embung atau bendungan dengan harga 200 miliar, 3 miliar Kita bagi-bagi Jadi kuenya Saya meyakini pemerintah punya perencanaan yang matang Untuk membagi kuenya secara adil Sehingga disparitas atau perbedaan Antara pemerintah, timur, tengah, utara, selatan Itu mudah-mudahan bisa kita dekatkan Karena keadilan di dalam kita membagi kuenya pembangunan di Kompat Teruk-Kedaw Pada tahun depan dan tahun depan yang akan datang Mari kita Rencanakan dengan baik Apa yang akan kita kerjakan Lalu kemudian Kita menyiapkan diri dengan baik Untuk mengerjakan apa yang kita rencanakan Karena saya meyakini bahwa Perencanaan yang baik Dan peraksanaan yang baik pula Yang akan membawa Kabupaten Teruk-Kedaw ini Bisa keluar Dari berbagai aspek yang disampaikan oleh Bapak Kabit Tempos Mutani Baik itu dari sisi pendidikan Kesehatan Kemiskinan Stunting dan lain-lain Dan satu mohonan utama kita adalah Kita butuh Untuk bergandengan tangan Kalau kemarin-kemarin mungkin Bapak Ibu Dengar bahwa Ada dinamika Ada suasana yang tercipta Antara pemerintah dengan Diberi Saya akan-akan ada panas dingin Dan tentu Bapak-Bapak Bapak Ibu tahu Saya berharap bahwa Pada hari-hari ke depan Semoga Suasana ini masih bisa kita Dinginkan Kita sama-sama bergandengan tangan Tentu saja dengan saling menghormati Dan kita membawa bersama Karena modal utama bagi saya Boleh saja kita memiliki sumber daya manusia yang hebat Kita memiliki teknologi yang hebat Kita memiliki sumber daya alam yang hebat Tapi kalau kita tidak bersatu Untuk bergandengan tangan Untuk Bapak Ibu Maka pasti Ada senyata yang besar Dan Karena itu Dari tempat ini Atas nama lembaga Saya sampaikan bahwa Kami di Diberi Siap untuk melangkah bersama dengan pemerintah Siap Untuk bergandengan tangan dengan masyarakat Dan kami memiliki bahwa Hari-hari ke depan Pasti Suasana akan lebih cerah Terima kasih